Intro Shalom, berjumpa kembali di dalam program Pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Senang sekali boleh kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih untuk semua masukan saudara-saudaraku yang telah mengikuti program ini dan telah diberkati lewat Pendalaman Alkitab ini. Saya Pendeta Eduartali Wongso dan ditemani oleh Amba Tuhan Pendeta Widodo Purwanto. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-9 dengan tema Hidup Bijaksana. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita berdoa meminta petunjuk Al-Ruh Kudus. Bapak di sorga, terpuji lah engkau Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan masih menolong dan memberkati kami untuk berjalan di dalam terang. Saat ini, ketika kami akan mempelajari firmanmu, biarlah urapan rusucimu boleh menjadi bagian kami, agar kiranya pelajaran ini bukan hanya sebuah sebagai pengetahuan, tetapi dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Penulis pelajaran sekolah sabat mengambil Efesus 5 ayat 1-20 sebagai landasan utama dari pelajaran sepanjang pekan ini, di mana Rasul Paulus mengajak umat yang ada di Efesus untuk meniru Kristus hidup dalam kasih, hidup dalam terang, menghindari perbuatan yang gelap, memuji Tuhan dan mengucap syukur dalam kehidupan mereka. Kemudian 1 Korintus 5 ayat 1-11, Paulus menegur gereja Korintus karena mereka toleransi terhadap dosa-dosa seksual yang ada di dalamnya, dan dia mengingatkan supaya mereka menjauhi kehidupan yang berdosa dan memurnikan komunitas gereja. Wayu 16 ayat 1-16, ini adalah salah satu dari tujuh malapetaka terakhir, di mana ketujuh cawan murka Tuhan akan dituangkan ke bumi ini membawa penghukuman dan penghakiman atas dunia yang berdosa ini. Kolose 4 ayat 5 adalah sebuah nasihat untuk hidup bijaksana, bahkan kepada orang-orang yang ada di luar gereja, memanfaatkan setiap waktu untuk memberitakan Injil kepada mereka yang belum percaya. Kita ke perjanjian lama. Amsal 20 ayat 1 di sini berisi peringatan tentang bahaya mabuk-mabukan dan pengaruh negatif terhadap keputusan dan perilaku seseorang. Amsal 23 ayat 29 sampai 35 berisi peringatan tentang efek merusak dari minuman keras dan penderitaan akibat-akibat yang terjadi oleh karena kebiasaan mabuk-mabukan ini. Kita ke perjanjian baru kisah para rasul 16 ayat 25 bagaimana Paulus dan Silas berdoa menyanyi memuji Tuhan saat mereka di dalam penjara dan pada waktu itu terjadi gempa lalu kemudian pintu penjara termuka dan membebaskan belenggu yang ada pada tangan mereka. Selanjutnya kita mencoba melihat makna dari judul hidup bijaksana. Bijaksana di dalam kamus besar bahas Indonesia itu artinya satu selalu menggunakan akal budi. Yang kedua tajam pikiran, pandai dan hati-hati atau bisa juga dikatakan apabila menghadapi kesulitan dia adalah orang yang teliti. Itulah artinya orang yang bijaksana. Nah apa ciri-ciri orang yang hidupnya bijaksana di dalam konteks pelajaran sekolah sabat kita ini? Ada beberapa yang kita temukan. Yang pertama orang bijaksana itu akan bijak dalam perkataan dan dalam perbuatannya. Ayat 3 sampai 4. Yang kedua orang yang bijaksana itu akan bijak dalam memilih siapa yang akan menjadi sahabatnya. Bijaksana dalam kehidupan bersosial. Yang berikut orang bijaksana itu tidak bebal, tidak keras kepala, tetapi adalah orang yang arif, bijaksana, cermat di dalam mengambil keputusan. Lalu yang berikut ayat 16. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang tahu memanfaatkan dan mengatur waktu dan tidak membuang-buang waktu dengan percuma. Lalu yang selanjutnya, orang bijaksana itu tidak bodoh karena dia berusaha selalu untuk belajar mengerti kehendak Allah di dalam kehidupannya. Lalu kemudian yang terakhir, orang yang bijaksana itu dia dipenuhi dengan roh, dia tidak mabuk, lalu kemudian dia selalu memuji Tuhan dan bersyukur di dalam kehidupannya. Bagaimana seseorang itu bisa hidup bijaksana, lalu kemudian menurut bahasa Rasul Paulus menjadi anak terang. Nah, ada tujuh cara di dalam konteks pelajaran sekolah sabat di mana kita dapat hidup bijaksana sebagai anak terang. Yang pertama, mengikuti teladan Kristus. Ini ada di ayat 1 dan ayat 2 di mana kita diajak untuk menjadi imitator atau peniru Kristus di dalam kehidupan kita. Yang kedua, meninggalkan perbuatan gelap. Ini ada di ayat ketiga sampai ayat 7. Meninggalkan percabulan, ketamakan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, hidup dalam terang. Artinya mengajak kita untuk memperlihatkan buah-buah dari pertobatan kita. Yang keempat, berperilaku bijaksana. Ini ada di ayat 15 sampai 17. Mengingatkan kita untuk hidup bijaksana, memanfaatkan setiap kesempatan memahami kehendak Tuhan. Yang kelima, mengizinkan roh kudus untuk memenuhi diri kita. Ini ada di ayat 18 sampai 20. Mengajak kita untuk penuh dengan roh kudus dan menyembah dengan penuh semangat. Yang keenam, hidup dalam ucapan syukur. Salah satu tanda anak-anak terang yang bijaksana adalah mereka selalu hidup dalam ucapan syukur. Dan yang terakhir, yang ketujuh, adalah mengisi diri mereka dengan firman Tuhan. Mereka yang hidup dalam terang adalah terus memperdalam pengetahuan mereka tentang firman Tuhan. Nah sekarang mari kita lihat tentang ayat inti sebagaimana yang ada di Efesus 5, ayat 15 sampai 17. Mari kita lihat dulu perikob dan apa tujuan dari ayat ini. Kalau kita melihat konteks ayat ini, maka Rasul Paulus sementara-sementara beralih dari topik meninggalkan gelap dan berjalan dalam terang, sekarang dia beralih kepada implikasi atau dampak kalau umat berjalan di dalam terang. Yaitu mereka akan, satu, memperhatikan gaya hidup mereka. Yang kedua, mereka berlaku bijak dan bukan bebal. Yang ketiga, mereka akan menggunakan waktu yang ada untuk berbuat kebajikan di tengah kejahatan yang dia jelaskan di pasal sebelumnya. Nah kita mesti mengerti bahwa kemungkinan besar nasihat ini ditujukan juga kepada orang-orang muda Kristen. Sebagaimana saya kutip dari pelajaran sekolah sabat, di Efesus 5, ayat 3 sampai 5, di sana dikatakan keprihatinan Rasul Paulus terhadap etika seksual. Orang-orang muda yang baru bertobat di Efesus, mereka berada dalam bahaya. Berbalik dari panggilan Kristen mereka dan ditarik kembali ke dalam perilagu seksual yang akan meniadakan kehidupan kesaksian Kristen mereka. Oleh karena kita melihat ada banyak nasihat yang ada hubungan dengan etika seksual di dalam konteks Efesus pasal 5 ini. Lalu kemudian selanjutnya, apa pengertian di ayat 15, jangan seperti orang bebal, tetapi harus menjadi sama seperti orang arif. Paulus telah berbicara tentang hidup dalam terang Kristus dan menghindari perbuatan gelap. Sekarang Rasul Paulus menekankan pentingnya hidup bijaksana dan cerdas. Tetapi ini bukan dalam arti intelektual semata, tetapi maksudnya dalam pengambilan keputusan, yaitu harus sesuai dengan perilaku-perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Mari kita lihat kata bebal dan kata bijak. Kata bebal dari bahasa Yunani Asofos ini berarti orang yang tidak memiliki kekuatan untuk membedakan yang tepat, yang tidak bijaksana, maupun yang bodoh. Menurut Greek English Lexicon. Jadi itulah artinya orang yang bebal, orang yang tidak bijak, yang tidak memiliki kekuatan untuk membedakan mana yang tepat, mana yang bijaksana, dan mana yang merupakan kebodohan. Menjadi orang bebal itu berarti hidup tanpa pertimbangan, tanpa memperhatikan dampak dari tindakan atau pilihan kita. Dan orang bebal bertindak secara impulsif. Mereka diingatkan oleh Rasul Paulus jangan seperti orang bebal. Lalu kemudian Rasul Paulus katakan mereka harus menjadi seperti orang Arif. Arif dalam bahasa asli Alkitab, bijaksana ini adalah Sofos, yang artinya pemahaman yang menghasilkan sikap dan perilaku yang bijaksana. Jadi orang Arif adalah mereka yang memahami dampak dari tindakan mereka. Dan mereka membuat keputusan berdasarkan hikmat dan nilai-nilai Kristiani yang ada di dalam kehidupan mereka. Sekarang kita lihat di ayat 16, ketika di sana dikatakan, pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Apa konteks dan maksud dari ayat ini kalau kita lihat? Nah menurut Francis Nichol dari SDI Bible Commentary Vol. 6, halaman 1034, di sana dikatakan bahwa memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya, itulah artinya memanfaatkan setiap momen, setiap waktu untuk tujuan-tujuan yang besar dan mulia adalah kewajiban dan hak istimewa setiap orang Kristen. Memanfaatkan waktu lebih baik dari sekedar menahan diri dari kemalasan atau kegiatan yang tidak berguna. Seseorang yang tidak menjadi baik hanya karena dia tidak jahat. Tetapi sama seperti Yesus, harus melakukan perbuatan-perbuatan baik secara aktif, mencari kesempatan untuk berbuat baik bahkan terhadap musuh-musuhnya. Lalu kemudian, kalau kita lihat maksud daripada perkataan Rasul Paulus ini, sepertinya memanfaatkan waktu karena hari-hari ini adalah jahat, ini menunjukkan betapa jahatnya masa-masa ketika surat ini ditulis. Maksud Paulus ketika dia berkata bahwa hari-hari ini adalah jahat, mari kita lihat di ayat-ayat sebelumnya. Di ayat-ayat sebelumnya, Paulus mendaftarkan kejahatan-kejahatan yang terdapat di antara orang-orang yang tidak mengenal Allah. Seperti contohnya, ada pengajaran yang menyesatkan, ada kehidupan yang tidak benar, ada berbohong, ada amarah dan kebencian, ada pencurian, ada kata-kata yang kotor, ada keras kepala dan tidak hormat, persinaan, kekerasan, dan keserakaan. Inilah semua yang Rasul Paulus maksudkan karena hari-hari ini adalah jahat. Dan dia memanggil orang-orang Kristen untuk memanfaatkan waktu supaya mereka tidak terbabit terlibat di dalam kejahatan-kejahatan pada zaman mereka. Lalu kemudian di ayat 17, dia katakan, jangan bodoh, mengertilah kehendak Allah. Bagaimana caranya saudara dan saya dapat mengerti kehendak Allah? Nah, kita mesti memahami bahwa ketika Rasul Paulus katakan, jangan bodoh, ini bukanlah dia menyindir tentang kecerdasan intelektual. Tetapi ini mengacu kepada tindakan atau pilihan hidup yang tidak bijaksana, yang mengabaikan kehendak Allah. Bagaimana caranya orang Kristen dapat mengerti kehendak Allah? Ada beberapa hal bagaimana kita dapat mengerti kehendak Allah. Yang pertama, kita berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan. Karena doa adalah cara kita berbicara dan pada saat yang sama juga mendengarkan suara Tuhan. Yang kedua, belajar Alkitab. Oleh karena Alkitab adalah wayu yang tertulis, disanalah terdapat panduan dan juga kehendak Allah dituliskan. Yang ketiga, bagaimana kita mencari kehendak Allah? Meneladani Kristus. Oleh karena melalui kehidupan Kristus yang tertuang di dalam Alkitab, kita dapat melihat bagaimana Kristus bersikap, apa yang akan Kristus lakukan kalau dia berada pada posisi kita. Yang keempat, menjadikan roh kudus sebagai pengajar, sebagai penuntun kehidupan kita, sebagai penolong bagi semua orang yang percaya. Yang kelima, mintalah nasihat dari pembimbing rohani. Kita bisa konseling atau menerima nasihat dari mentor rohani atau pemimpin gereja untuk membantu kita dalam memahami dan mengambil keputusan. Lalu yang keenam, melakukan apa yang sudah diketahui. Banyak kali kita meminta terang yang baru, kita meminta kehendak Tuhan, maksud Tuhan dalam hidup kita, tetapi sayangnya, terang yang sudah ada pada kita belum kita hidupkan. Itu sebabnya penting untuk menghidupkan dulu terang yang sudah ada pada kita supaya Tuhan akan menyingkapkan kepada saudara dan saya terang yang baru. Kalau kita melakukan enam hal ini, maka ini akan menolong saudara dan saya untuk mengerti kehendak Allah dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, dari penjelasan tentang ayat inti, kita berpindah kepada struktur dan tema dari Ephesus pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Nah, Seventh-day Adventist Bible Commentary sebenarnya membagi kitab Ephesus ke dalam dua bagian besar, yaitu bagian doktrinal, Ephesus 1 sampai 3, dan bagian praktikal, pasal yang ke-4 sampai pasal yang ke-6. Jadi, perikop Ephesus pasal 5, ayat 1 sampai 21, termasuk ke dalam bagian praktikal atau nasihat-nasihat Paulus tentang segala macam hal yang berhubungan dengan praktek-praktek kehidupan sehari-hari sebagai orang yang percaya atau orang Kristen. Nah, mari kita lihat struktur atau susunan dari perikop ini. Yang pertama, ayat 1 dan ayat yang kedua berisi ajakan Paulus untuk menjadi penurut-penurut Allah dan hidup dalam kasih sebagaimana Kristus. Yang kedua, ayat 3 sampai 7 berisi nasihat Paulus tentang etika seksual di mana percabulan dan rupa-rupa kecemaran, hal ini Paulus samakan dengan penyembahan berhala yang sifatnya berbahaya dan sangat merusak yang bisa menuntun orang-orang percaya kehilangan bagian dalam kerajaan Kristus. Dia ingatkan, jangan disesatkan oleh hal-hal ini dan kemudian, itu mendatangkan murka Allah. Bagian yang ketiga, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-14. Paulus disini menjelaskan tentang perbedaan antara perbuatan-perbuatan terang dan perbuatan-perbuatan kegelapan. Dia mengingatkan agar orang percaya tidak kembali lagi kepada kehidupan mereka yang dulu saat mereka masih menjadi bagian dari kegelapan dan juga bahkan jangan berkawan dengan para pelaku kegelapan. Dia perintahkan bangkit dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Nah, bagian ke-4. Ayat yang ke-15 sampai ke-21. Paulus menekankan untuk hidup bijak arif dan mengerti kehendak Tuhan jangan bebal atau bodoh baik dalam penggunaan waktu juga dalam praktik kehidupan yang lain seperti mabuk oleh anggur. Dia secara tegas menasihati orang percaya untuk hidup dengan penuh ucapan syukur bermasmur menyanyikan kidung pujian nyanyian-nyanyian rohani sorat bagi Tuhan serta hidup dalam rendah hati dalam takut akan Kristus. Nah, dari apa yang dipaparkan Paulus dalam Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 21 Andrew Study Bible edisi New International Version halaman 15-29 membaginya menjadi tiga bagian. Yang pertama itu cinta versus hawa napsu ayat 1 sampai 7 yang kedua terang versus kegelapan ayat 8 sampai 14 dan yang terakhir yang ketiga kebijaksanaan versus kebodohan ayat 15 sampai 21. Nah, inilah struktur atau susunan dari Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Nah, kemudian apa pentingnya dan manfaatnya pelajaran dalam perikop ini bagi orang Kristen di Efesus dan juga bagi kita secara universal sekarang ini? Dengan latar belakang kekafiran dan juga lingkungan kehidupan yang dikelilingi oleh praktek-praktek hidup orang-orang yang tidak percaya dan tidak takut akan Tuhan maka nasihat Paulus dalam Efesus 5 ayat 1 sampai 21 ini paling tidak memiliki beberapa manfaat bagi orang-orang yang percaya di Efesus saat itu dan juga secara umum bagi kita sekarang. Yang pertama itu menjadi pengingat agar mereka dan kita hidup dalam penurutan kepada Allah dan penuh dengan kasih meniru karakter Allah melalui Kristus Yesus ayat 1 dan 2. Yang kedua itu juga menjadi benteng untuk mereka dan kita untuk boleh hidup sebagai anak-anak terang. Artinya praktek hidupnya tidak terseret lagi kepada praktek-praktek hidup orang-orang yang tidak percaya dan tidak takut akan Allah hidup dalam kegelapan hidup dalam perjabulan mereka itu melakukannya mabuk anggur hawa nafsu dan segala rupa kecemaran kita tidak perlu terseret lagi dalam kehidupan itu ayat 3 sampai 14 dan ayat yang ke-18 yang ketiga ini juga mengarahkan mereka dan seluruh orang Kristen sampai sekarang ini untuk hidup selalu mengucap syukur kepada Tuhan ayat 4 dan ayat yang ke-20 dan yang terakhir adalah mengingatkan bahwa ada konsekuensi kekal bila mereka dan kita orang Kristen sekarang ini menuruti cara-cara hidup yang gelap ayat 5 dan 6 yaitu kehilangan keselamatan dan kesempatan untuk hidup dalam kerajaan Kristus nah ada tema di sana tentang mengucap syukur bagaimanakah hidup menjadi penurut Allah dan hidup penuh dengan kasih dalam Kristus dalam ayat 1 dan 2 Paulus memberi nasihat untuk menjadi penurut Allah dan hidup di dalam kasih artinya standar perilaku orang Kristen sangatlah tinggi karena memang kita harus menjadi pengikut dan peniru atau imitators Paulus katakan peniru Allah yang sebenarnya mencerminkan kasih Kristus kepada kita nah dalam hal apakah kita bisa menjadi penurut Allah dan hidup dalam kasih dalam konteks Ephesus pasal 5 ayat 1 dan 2 yang pertama dalam hal pengampunan 7 Day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 1031 mengatakan Sang Rasul telah dan terus mendesak agar telah dan Allah diikuti khususnya dalam semangat pengampunan keserupaan dengan Allah adalah suatu cita-cita yang kita perjuangkan untuk dicapai dalam hal ini dengan referensi khusus pada semangat pengampunan jadi orang percaya yang sungguh-sungguh dengan kasih karena Allah sendiri dapat belajar untuk mengampuni bahkan seperti Allah telah mengampuni yang kedua dalam hal kasih kasih harus menjadi motor kehidupan 7 Day Adventist Bible Commentary Ibit dari halaman yang sama mengatakan menciptakan kebiasaan untuk berbicara dengan penuh kasih dan segenap kehidupan harus dihabiskan dalam atmosfer kasih dalam hal inilah kita boleh menjadi penurut Allah dan hidup dalam kasih nah proses mengikuti teladan Allah adalah sebuah proses seumur hidup bukan hanya sekali di dalam kehidupan hanya Allah yang bisa menolong kita untuk memiliki hidup yang menuruti dan mengikuti teladannya memiliki karakter yang serupa dengan Kristus itulah sebabnya penyerahan kepada kehendaknya melalui tunduk kepada tuntunan roh kudus adalah sesuatu yang sifatnya wajib setiap hari bagi setiap orang Kristen dan setiap saat dalam kehidupan orang-orang percaya selain itu kita perlu belajar untuk terus mengerti mengenal kehendak dan teladannya dengan gemar membaca dan merenungkan sabdanya karena itulah yang akan memberi pengertian kepada kita dan selanjutnya adalah terlibat aktif dalam menjadi saksi baginya akan memberi kekuatan kepada kita dan motivasi dalam menjadi penurut Allah dan hidup dalam kasih dan yang terakhir adalah selalu mengucap syukur nah mengapa harus mengucap syukur seperti yang tercatat di dalam Efesos pasal 5 ayat yang ke 4 Andrews Bible Study halaman 1529 mengatakan bahwa kita mungkin tergoda untuk berkecil hati merasa bahwa kita tidak akan pernah bisa semurni dan semijaksana yang dituntut oleh ayat-ayat ini alih-alih melihat perikop ini sebagai daftar periksa yang menakutkan kita dapat berdoa dengan semangat ucapan syukur yang dianjurkan oleh Paulus kita dapat bersyukur kepada Tuhan kenapa? karena ia sedang bekerja untuk membawa kemurnian dan hikmat kebijaksanaannya ke dalam kehidupan kita kemudian Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 1032 mengatakan roh keceriaan dan mengucap syukur adalah penangkal terbaik dari roh hidup dengan perilaku yang tidak pantas dan sia-sia inilah kenapa kita harus mengucap syukur selain itu 1 Thessalonica pasal 5 ayat 18 mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu kemudian Filipi pasal 4 ayat 9 dan 7 janganlah handaknya kamu khawatir tentang apapun juga tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur dan hasilnya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus baik terima kasih pendeta sekarang kita melihat Efesus 5 ayat 6 sampai 10 bicara tentang anak-anak terang apa pengertian anak-anak terang lalu kemudian bagaimana ciri-ciri dari anak-anak terang ini Francis Nicol dalam Seven Day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 1033 menyatakan bahwa anak terang ini artinya kemurnian dari umat Tuhan kemurnian yang luar biasa dari kehidupan orang-orang Kristen mula-mula yang dikontraskan dengan kehidupan orang-orang kafir di sekitar mereka nah inilah maksud daripada anak-anak terang lalu kemudian kita mungkin bertanya apa artinya terang di dalam konteks Alkitab menurut Andrews Bible Commentary New Testament halaman 1720 terang itu selalu dikaitkan dengan Kristus dan kehidupan Yohanas 1 ayat 4 8 ayat 12 lalu kemudian terang juga itu berarti Injil dan kebenaran kisah 26 ayat 23 2 Korintus 4 ayat 4 dan 2 Timotius 1 ayat 10 lalu kemudian terang itu artinya perbuatan baik Matthew 5 ayatnya yang ke-16 nah di dalam konteks Ephesus 5 ini menurut Rasul Paulus anak-anak terang adalah mereka yang tidak melibatkan diri atau bahkan memperbincangkan tiga hal ada tiga hal yang saya sebutkan semuanya di dalam bahasa asli yaitu bahasa Yunani yang pertama yaitu pornea perilaku seks menyimpang persinahan dan percabulan yang kedua Rasul Paulus menyinggung tentang akatarsia yang artinya kemerosotan moral kenajisan hal-hal yang tidak murni tindakan yang kotor lalu kemudian yang terakhir pleonektes yang artinya dosa keinginan yang menggebu-gebu pemuasan diri dan juga kerakusan hal-hal ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga oleh sebab itu tidak boleh ada diantara mereka-mereka yang disebut sebagai anak-anak terang menurut ajaran Rasul Paulus nah selanjutnya Efesus 5 ayat 6 Rasul Paulus mengatakan jangan bicara hal-hal yang hampa apa yang dimaksud dengan hampa lalu kemudian ada murka Allah yang mengancam mereka minimal ada dua pengertian kata hampa di dalam konteks ayat ini yang pertama bisa saja ini berarti bahwa orang Kristen akan tertipu berpikir bahwa dosa seksual bukanlah hal yang tabu kata-kata hampa yang mengatakan bahwa terlibat dalam kemerosotan seksual ini bukanlah hal-hal yang tabu lalu kemudian mereka akan terseret ke dalam dosa-dosa seksual itu lalu yang kedua pengertian dari kata hampa faint words yang dimaksud oleh Paulus dalam konteks ini sangat mungkin berkaitan dengan ajaran-ajaran tradisi kosong yang telah mengancam gereja yang masih muda ini kita bisa baca itu di dalam SDI Bible Commentary volume 6 halaman 1032 disana dikatakan ajaran-ajaran sesat sudah mengancam gereja yang masih baik artinya masih banyak orang percaya yang baru dan Paulus memperingatkan tentang cara-cara menipu yang dilakukan oleh para guru palsu yang menyisipkan diri mereka ke dalam komunitas Kristen artinya berhati-hati dengan kata-kata kosong ajaran-ajaran palsu yang coba disisipkan oleh guru-guru palsu apa maksudnya ketika Alkitab mengatakan murka Allah murka Allah artinya ketidaksenangan ilahi terhadap dosa yang pada akhirnya mengakibatkan manusia ditinggalkan pada penghakiman murka Allah terhadap dosa diwujudkan ketika Allah menarik hadiratnya lalu kemudian menarik perlindungannya dengan demikian mereka ini menanggung konsekuensi-konsekuensi yang tidak terelakkan oleh karena Tuhan menarik hadiratnya dan Tuhan menarik perlindungannya dari kehidupan mereka itulah makna murka Allah di dalam konteks Alkitab nah Efesus 5 ayat 11 sampai 14 Rasul Paulus menggunakan kata bangun dari tidur apa maknanya lalu kemudian jangan melakukan perbuatan kegelapan tetapi telanjangi perbuatan itu apa maksudnya orang percaya harus hidup di hadapan orang-orang yang tidak percaya dan mereka harus hidup sebagai terang di dalam Tuhan dan sebagai anak-anak terang nah bagaimana caranya mereka ini harus dilihat harus nampak harus jelas oleh karena terang hanya akan selalu berbuahkan kebaikan keadilan dan kebenaran nah sebagaimana terang itu akan mengusir kegelapan demikian juga terang perbuatan baik perbuatan adil perbuatan benar dari umat-umat Tuhan akan menelanjangi perbuatan kegelapan dari orang-orang kafir orang percaya harus menyingkapkan pekerjaan kegelapan kata expose menyingkapkan atau bahasa Indonesia mengatakan menelanjangi perbuatan yang tidak menghasilkan buah-buah yang baik dan menunjukkan kepada orang yang tidak percaya bahwa ada alternatif yang lain ada gaya hidup yang lain yang lebih baik yang dapat dilihat oleh semua orang ketika kehidupan orang yang merosot disingkapkan oleh terang maka orang-orang duniawi dapat melihat perilaku mereka apa adanya bahwa mereka tidak berpengharapan dan sementara menuju kepada kehancuran apa makna bangun dari tidur dalam konteks pelajaran sekolah sabat ini nah dalam ayat ini Paulus menggunakan analogi tidur dan bangun untuk menggambarkan peralihan dari kehidupan dalam kegelapan artinya tidur menuju kehidupan yang dicerahkan atau memperoleh kasih karunia Tuhan di dalam Kristus yang disebut dengan bangun menulut testimonies for the church volume 1 halaman 260 261 disana dikatakan Tuhan memanggil semua orang baik para pengkhutbah maupun orang-orang untuk bangun seluruh sorga diguncangkan adegan-adegan sejarah bumi sedang ditutup dengan cepat kita berada di tengah-tengah bahaya di akhir saman bahaya yang lebih besar di hadapan kita namun kita tidak terjaga kurangnya aktivitas dan kesungguhan di jalan Allah adalah hal yang mengerikan ketiduran yang mematikan ini dia katakan berasal dari setan jadi maksud tidur di sini adalah tidur secara spiritual atau tidur secara rohani kemudian apa ciri orang-orang yang sudah bangun dalam hidupnya orang Kristen yang sudah bangun dari tidur rohaninya memiliki beberapa karakteristik yang pertama mereka sadar akan dosa mereka dan mereka meminta pengampunan yang kedua mereka merasakan kebutuhan untuk taat kepada kehendak Allah yang ketiga mereka memiliki kehidupan berdoa yang intensif yang keempat mereka bertumbuh secara rohani mereka bertumbuh dalam pengetahuan mereka mereka tidak kerdil di dalam iman mereka yang kelima mereka suka berdamai dengan orang lain yang keenam mereka berbuah rohani buah roh di dalam kitab Galatia yang ketujuh mulai terjadi perubahan prioritas dalam hidup mereka akan terus menjadikan Allah yang pertama dan yang terutama dalam hidup mereka yang kedelapan mereka siap sedia memberi diri untuk membagikan injil kepada orang lain dan yang kesembilan yang terakhir muncul kepedulian mereka terhadap kebutuhan orang-orang yang ada di sekeliling mereka ini adalah ciri-ciri menurut ajaran Alkitab orang-orang yang sudah dibangunkan secara kerohanian mereka ya baik terima kasih pendeta nah sekarang bagaimana kita bisa mengatur waktu sebagai seorang Kristen saya mau bagikan lima hal penting yang pertama untuk kita boleh mengatur waktu sebagai orang Kristen adalah pahamilah arti singkatnya kehidupan Jakobus Masa 4 N14 apakah arti hidupmu hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap jadi yang pertama adalah memahami arti singkatnya kehidupan kita yang kedua kita perlu terus melakukan kehendak Allah di setiap waktu yang dia percayakan 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang kedua supaya waktu yang sisa jangan kamu gunakan menurut kehendak manusia melainkan menurut kehendak Allah dan ini sama artinya dengan melakukan pekerjaan pelayanan dan bersaksi baginya Yohanes pasal 4 ayat 35 adalah perintah untuk kita melihat bahwa tuayan sudah banyak kita harus bekerja bagi dia dan melakukan kehendaknya kemudian yang ketiga di dalam mengatur waktu sebagai orang Kristen adalah menggunakan waktu dengan produktif kolose pasal 4 ayat 5 pergunakan waktu yang ada artinya jangan disiasiakan pengkhutbah 9 ayat 10 mengatakan segala sesuatu yang dicumpai tanganmu untuk dikerjakan kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga karena tidak ada pekerjaan pertimbangan pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang matik kemana engkau akan pergi Amsal 20 ayat 4 katakan bahwa kemalasan akan hanya menimbulkan kehancuran di dalam kehidupan kita kemudian yang keempat untuk bisa mengatur waktu sebagai orang Kristen adalah berbuat kebaikan Galatia pasal 6 ayat yang ke 10 karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita selama masih ada waktu marilah kita berbuat baik kepada semua orang tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman dan yang terakhir yang kelima yang penting adalah satu-satunya hukum yang berhubungan dengan waktu adalah hukum keempat yaitu Arisabat artinya Allah juga menginginkan kita untuk memiliki waktu beristirahat dan punya waktu khusus menyembah dia sebagai pencipta pemelihara dan juga penebus kehidupan kita jangan kita gunakan untuk terus-menerus bekerja dan melakukan kegiatan tapi kita perlu mengatur ada waktu untuk beristirahat khususnya hari yang ketujuh kita gunakan untuk menyembah dia di dalam perbaktian kita Nyonya White mengatakan di dalam buku Science of the Times 29 Januari 1893 waktu adalah sebuah pemberian Allah yang telah ia berikan kepada kita dan harus digunakan dalam pelayanan kepada Kristus nah dalam konteks Ephesus 5 ayat 15-17 penggunaan waktu dikaitkan dengan hari-hari yang jahat Andrews study Bible halaman 1530 mengatakan bahwa orang-orang percaya yang menantikan kedatangan Tuhan kembali harus bersemangat dan berhati-hati dalam menggunakan waktu yang tersisa seperti halnya para pemburu barang murah pada saat obral yang menawarkan diskon besar-besaran artinya harus tepat dan sesuai dengan kehendak Tuhan nah orang Kristen kita harus berhati-hati di dalam menggunakan setiap kesempatan harus menjadi bijaksana dengan segala apa yang kita ucapkan dan lakukan terus bertumbuh dalam mengerti maksud dan gendat Allah dengan jalan selalu memprioritaskan hubungan dengan Tuhan setiap waktu dan dalam semua kesempatan yaitu berdoa merenungkan firman Tuhan dan terus bersaksi nah sekarang bagaimana sebagai orang Kristen kita boleh menjadi pintar dan arif dalam konteks Ephesus pasal 5 ayat 15 7 Day Adventist Bible Commentary halaman 1034 mengatakan tidak ada kehidupan yang bijaksana atau arif tanpa pengertian dan menurut 7 Day Adventist Bible Commentary dia mengutip Amsal 9 ayat 10 permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian jadi dengan kata lain kalau kita ingin bijaksana menjadi arif kita harus punya pengertian dan pengertian itu adalah hasil dari mengenal yang maha kudus itulah sebabnya dikatakan selanjutnya di dalam halaman yang sama 7 Day Adventist Bible Commentary adalah dosa bagi orang Kristen untuk tidak menggunakan segala kemampuan dan kecerdasan yang telah diberikan oleh Tuhan untuk merenungkan kehendak Tuhan baginya nah dalam hal untuk menjadi arif dan bijaksana sebagai orang Kristen kita tidak boleh mencampur kekudusan kebenaran dengan kegelapan atau kecemaran seperti hawa nafsu percambulan kecemaran perkataan kotor kemabukan dan lain sebagainya segala sesuatu harus sesuai dengan kendak Allah termasuk di dalam mempergunakan waktu apa yang harus kita lakukan adalah yang pertama meminta hati yang paham menimbang pengertian untuk membedakan yang baik dan jahat ingat cerita Salomo ketika dia diberi kesempatan untuk meminta sesuatu daripada Tuhan di dalam satu raja-raja pasal yang ketiga 9 dan 10 dia meminta hati yang paham menimbang itulah sebabnya ketika kita mengenal Tuhan maka kita boleh meminta kepadanya untuk memberikan kepada kita hati yang paham menimbang yang kedua adalah takut akan Tuhan amsal 1 ayat yang ketujuh takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan yang ketiga kita perlu merenungkan firman dan taurat Tuhan masmur pasal 1 ayat yang kedua merenungkan taurat itu siang dan malam kemudian amsal pasal 1 ayat 5 juga sama kita perlu terus mencari pengertian pengetahuan tentang firman Tuhan yang keempat kita tidak boleh berkawan dengan orang-orang yang melakukan perbuatan kegelapan jangan duduk berdiri bergabung dengan orang-orang fasik sebab nanti kita akan tergoda Efesus 5 ayat 7 juga mengatakan hal yang sama dan yang kelima adalah mengikuti tuntunan roh kudus sebab roh kebenaran akan menuntun kita sekalian kepada seluruh kebenaran dan menolong kita untuk menjauhi dosa dan melakukan kejahatan inilah bagaimana kita boleh menjadi pintar dan arif sebagai orang Kristen baik terima kasih pendeta kita melanjutkan pendalaman kita sekarang kita melihat tentang ibadah dalam roh kudus di Efesus 5 ayat 18 20-21 apa maksud dipenuhi dengan roh kudus nah menurut ajaran Alkitab dipenuhi dengan roh kudus itu memiliki beberapa arti yang pertama adalah kuasa untuk pelayanan dan hidup yang kudus itu artinya dipenuhi oleh roh kudus kita lihat ini di dalam kisah 1 ayat 8 dan galati 5 ayatnya yang ke-16 yang kedua dipenuhi roh kudus artinya orang yang berbuat baik dan melakukan kebajikan galati 5 22-23 dan Efesus 3 ayat 16 yang ketiga dipenuhi oleh roh kudus artinya mengikuti kebenaran Roma 8 ayat 14 sebab semua orang yang dipimpin oleh roh Allah mereka itulah anak-anak Allah Yohanes 16 ayat 13 tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran lalu kemudian yang ke-4 dipenuhi oleh roh kudus artinya terjadi transformasi dan pembaharuan hidup Roma 12 ayat 2 pembaruan budi berkenan kepada Allah yang kelima dipenuhi oleh roh kudus ini artinya ada kekuatan di dalam berdoa ada kekuatan di dalam kehidupan rohani ada pengaruh dari kata-kata yang diucapkan dari nasihat yang disampaikan Yudha 1 ayat 20 tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih bangunlah dalam imanmu yang paling suci berdoalah di dalam roh kudus nah ajaran-ajaran ini menunjukkan bahwa orang Kristen yang dipenuhi oleh roh kudus mengalami perubahan di dalam hidup rohani mereka mendapatkan bimbingan dan pelayanan daripada roh kudus lalu kemudian terjadi transformasi pribadi pertumbuhan semakin lama semakin kudus semakin berkenan digunakan oleh roh kudus dalam kehidupan mereka nah sekarang mari kita lihat di dalam konteks beribadah apa maknanya ibadah yang dipenuhi dengan roh ibadah yang dipenuhi dengan roh kudus menurut ajaran Alkitab yang pertama hadirat Allah dapat dirasakan di sana 1 Korintus 14 ayatnya yang ke 25 yang kedua ibadah yang dipenuhi dengan roh kudus itu dipenuhi dengan hal-hal yang rohani dan bukan hal-hal yang entertainment hal-hal yang akan menuntun kepada kebenaran Alkitab dan bukan hura-hura ataupun kesenangan semata Yohanes 4 ayat 24 Allah adalah roh mereka yang menyembah dia harus menyembah dalam roh dan juga di dalam kebenaran yang ketiga ibadah yang benar berdasarkan firman Tuhan waktunya caranya dan tujuan ibadahnya harus betul-betul sesuai dengan firman Tuhan yang keempat ibadah yang dipenuhi oleh roh kudus adalah kemuliaan Allah yang dipentingkan pada saat di dalam ibadah itu manusia yang ditinggikan dan bukan Allah maka pada waktu itu ibadah itu telah gagal menjalankan fungsinya karena menurut 1 Korintus 10 ayat 31 segala sesuatu yang kita lakukan termasuk juga dalam ibadah semuanya itu adalah untuk kemuliaan Allah dan bukan untuk kemuliaan pembicaranya penyanyinya atau siapapun yang terlibat di dalam ibadah itu yang kelima di dalam ibadah yang dipenuhi oleh roh kudus maka harus ditekankan tentang keselamatan dan penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus Masmur 51 ayatnya yang ke-17 yang ke-6 ibadah yang dipenuhi oleh roh kudus harus dipenuhi dengan rasa hormat dan ketaatan walaupun benar kita datang kepada Allah dengan kepercayaan diri sebagai anak-anak Allah tapi kita harus hormat dan taat di hadapan Allah yang kemudian yang ke-7 adalah kebebasan di dalam roh kebebasan tapi di dalam roh artinya mereka yang datang merasa bahwa betul-betul beban hidup mereka diangkat mereka yang merasa terbelenggu oleh berbagai persoalan hidup ketika datang di acara ibadah itu benar-benar dimerdekakan melalui roh kudus yang ke-8 terjadi kesatuan dalam kasih kolosnya 3 ayat 14 mereka yang beribadah dalam roh adalah mereka yang saling mengasih satu dengan yang lain roh kudus tidak akan tinggal di dalam jemaat yang berselisih saling membenci satu dengan yang lain dan yang ke-9 adalah kehadiran karunia roh kudus di sini kita harus berhati-hati bahwa jangan menekankan kepada karunia roh kudus semata sebagai tanda bahwa roh kudus ada dalam ibadah itu seperti contoh karunia berbahasa lidah dan lain sebagainya itu hanyalah salah satu tetapi itu bukan satu-satunya tanda bahwa ibadah itu telah mengalami baptisan roh kudus atau dipenuhi oleh roh kudus hadiran daripada karunia roh kudus ini akan menjadi tanda juga bahwa ibadah itu sedang dituntun oleh roh kudus sekalipun demikian kita harus berhati-hati untuk memaknai arti yang terakhir tadi dan saudaraku sebagai penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama bagaimanakah cara atau langkah agar kita dapat hidup secara bijaksana saat ini serta bagaimanakah peran roh kudus dalam hidup kita dapat menolong kita hidup dengan bijaksana nah paling tidak ada tujuh hal yang akan saya bagikan yang penting untuk kita boleh hidup dalam bijaksana saat ini yang pertama menurut Efesos pasal 5 ayat 14 bangun dari tidur kita kita tidak boleh terus tertidur harus bangun dari tidur kita untuk kita boleh hidup dengan bijaksana yang kedua kita perlu memperhatikan dengan sesama bagaimana kita hidup Efesos 5 ayat yang ke-15 artinya kita perlu perhatikan setiap tutur kata dan tingkah laku kita bahkan motif-motif yang ada di dalam hati kita yang tidak kelihatan yang ketiga kita harus mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya jangan disiasiakan Efesos 5 ayat yang ke-16 yang ke-4 Efesos 5 ayat 17 berusaha untuk mempelajari dan mengerti kehendak Allah caranya adalah dengan menyelidiki firman dan dengan penyerahan yang sungguh kepada kuasa Tuhan yang ke-5 kita perlu hidup dengan penuh roh Efesos 5 ayat yang ke-18 artinya membiarkan hidup kita dikendalikan dan dituntun oleh kuasa roh kudus yang ke-6 hidup dengan penuh ucapan syukur memuji Allah dalam membangun juga orang lain itulah sebabnya Efesos 5 ayat 19 dan 20 mengatakan kita perlu menyanyikan masmur puji-pujian nyanyian rohani untuk membangun orang lain juga di dalam kehidupan mereka bukan kata-kata kotor dan yang terakhir yang ke-7 adalah kita perlu merendahkan diri dalam takut akan Kristus Efesos 5 ayat yang ke-21 dengan melakukan hal-hal ini kita akan terhitung sebagai anak-anak terang yang menuruti Allah dan hidup dalam kasih nah untuk melakukan hal-hal tersebut kita perlu penolong di dalam kehidupan kita Christ Object Lesson halaman 67 mengatakan ketika kamu menerima roh Kristus karunia-karunia roh akan menjadi matang dan sempurna dalam karaktermu imanmu akan bertambah keyakinanmu semakin dalam kasihmu akan disempurnakan engkau akan semakin mencerminkan keserupaan dengan Kristus dalam segala hal yang murni mulia dan indah itulah sebabnya peran roh kudus akan membuat iman kita bertumbuh keyakinan kita semakin dalam kasih semakin disempurnakan dan karakter kita semakin mencerminkan keserupaan dengan Kristus dalam segala hal yang murni mulia dan indah kalau kita memberi diri kepada Allah rohnya roh kudus akan terus bekerja di dalam hati kita dan kita akan dihubahkan hari lepas hari supaya kita boleh hidup bijaksana di dalam setiap kesempatan dan waktu yang Tuhan percayakan di dalam hidup di dunia ini Tuhan memberkati kita sekalian mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami sebab engkau baik engkau beri kami kesempatan untuk belajar daripadamu ya Tuhan kiranya apa yang kami pelajari dari firmanmu Tuhan metraikan itu di dalam hati dan pikiran kami supaya oleh pertolongan roh kudus tidak akan sia-sia akan tertanam di dalam tanah hati kami berbuah di dalam setiap perbuatan tutur kata kami kami akan hidup lebih bijaksana lebih arif dan lebih menunjukkan keserupaan dengan Kristus Tuhan tolong kami di dalam setiap kelemahan kami topang kami ya Tuhan sebab kami tidak sanggup dan biarlah ya Tuhan kehidupan kami akan menjadi kehidupan yang memuliakan nama Tuhan dan menjadi kesaksian bagi orang lain untuk mereka juga memuliakan engkau Tuhan ampuni kami dari dosa kami sempurnakanlah permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Haleluya Amin Terima kasih telah menonton